Australia saat ini tengah berusaha untuk mengatasi ancaman yang bisa ditimbulkan oleh jet-jet tempur Sukhoi di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Dalam beberapa dekade, jet-jet tempur Australia memang disegani karena mereka memiliki F-18 Hornet dan F-18 Super Hornet. Namun, kini keamanan Australia terkikis oleh kedatangan jet-jet tempur super manuver Sukhoi 27 Flanker dan Sukhoi 30 Flanker C. Pilot Angkatan Udara Australia yang semula menganggap dirinya dominan karena menggunakan F-18 Hornet dan pembom F-11 Arfad, sekarang harus menutup muka dari Flanker Sukhoi yang memang unggul hampir pada setiap aspek. Akuisisi Sukhoi Su-27, SK, dan Su-30MK buatan Rusia ini membuktikan jet tempur F-18 Hornet Australia kalah dalam hampir semua parameter kinerja utama, baik oleh Su-30 maupun Su-27. Dalam latihan operasi udara yang bernama Beach Black 2012 di Australia, Sukhoi unggul dalam pertempuran udara. Meskipun Sukhoi kalah dalam pertempuran jarak jauh oleh F-18 Hornet, namun Sukhoi unggul dalam pertempuran jarak dekat atau DOP-5. Membunuh Sukhoi akan menjadi salah satu pekerjaan yang paling berbahaya bagi F-18 Hornet dan Super Hornet Australia dalam pertempuran. Dalam latihan operasi tersebut, Flanker Sukhoi mampu mendegradasi pertahanan dan keamanan Australia. Pesawat tempur handal seperti Sukhoi akan menunjukkan kesaktianya jika digabungkan dengan pesawat E-Wex yang berfungsi sebagai pembimbing bagi misil untuk menembak sasaran di luar batas Cakrawala. Ia akan menjadi mata dan backbone informasi bagi armada tempur sebuah negara. Saat ini Indonesia sedang memesan 9 pesawat C-295 dan TNI pun tertarik memesan C-295 versi E-Wex, E-Wex menggunakan budget 2014. Kini kita tidak perlu kecil hati karena pemerintah serius membangun alutsista yang modern dan tangguh sehingga Indonesia kembali disegani oleh negara-negara di Asia Tenggara, terutama negara tetangga. Tim TV One mengabung... Tempada Kappa Terima kasih. 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 Terima kasih.